Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan dan usahanya Dan pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak teman-teman semua Untuk melewati desa peluangan yang berada di Kabupaten Semarang Dan sebelumnya Bismillahirrohmanirrohim Pokoknya tetap ke sepol Sana jangan dompet jebol Nah baik teman-teman Jadi memang jalan ini merupakan jalan alternatif Bagi warga peringapus Gondoryo yang akan menuju ke Karangjati Ataupun ke Pungaran Kota Dimana apabila melewati jalan ini Tentunya teman-teman akan lebih dekat Dibanding apabila melewati jalan utama Kondisi desanya seperti yang teman-teman lihat saat ini ya Masih cukup asli juga Masih banyak pepohonan yang sangat rindang sekali Karena sebetulnya memang di daerah sini itu sebenarnya panas teman-teman Kersang ya Tetapi tertutup dengan banyaknya pepohonan yang rindang Jadi saat ini tuh Sangat-sangat cukup sejuk apabila Kita melewati di jalan ini Terlihat juga banyaknya persawahan ya Di kanan dan kiri kita ini Terhampar sangat luas sekali Dan kondisi jalan tidak terlalu lebar teman-teman Berjirikas di daerah pedesaan ya Di perkampungan Mungkin hanya bisa simpangan mobil saja Dan ini kita masuk di perkampungan Terlihat masih banyak bendera dan umbul-umbul yang Terpasang di kiri dan kanan jalan kita ini Karena kebetulan memang ini masih dalam rangka Memeriahkan Agustusan Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 Nah di depan kita ini kita akan melewati Kebun karet teman-teman Sangat sejuk sekali apabila kita lewat sini Di kanan kita kiri ini merupakan perkebunan karet Milik PTPN Mobile Sangat adem sekali ya Lewat sini itu Dan jalanan memang tidak begitu ramai teman-teman Cuma ada beberapa kali saja kita akan bersimpangan dengan Warga atau pengantara Sepeda motor Jarang banget mobil melewati jalan ini Di sisi kiri kita ini merupakan bagian dari wisata Watu Gajah Park teman-teman Nanti pintu masuknya ada di depan ya Bukan di sini Ini cuma bagian saja Jadi memang dulu sebelum Watu Gajah itu sebagus ini Untuk parkirnya itu masih di sisi sebelah kanan kita ini teman-teman Ada warung ini dulu masih dimanfaatkan Sebagai tempat parkir Watu Gajah Park Akan tapi dengan perkembangan yang sangat Yang cukup pesat juga ya Sekarang sudah memiliki akses sendiri Dimana akses masuknya itu ada di Sebelah kiri kita ini Ini ya kita bila ke kanan itu bisa ke arah meranggen Kita ambil arah lurus menuju ke Karangjati Dan ini kita sudah masuki di jalan utamanya Jalan utama Karangjati Pering Hapus Dan nantinya di sini kita akan menemui banyak truk-truk ya Biasanya ya pengangkut Apa namanya itu ya Batu dan Padas Nah di depan sebelah kiri kita ini Yang terlihat luas sekali ini Merupakan sekolah maritim Indonesia Yang mungkin pembangunannya Belum 100% jadi Sangat luas sekali ya Dan mungkin juga videonya tidak akan panjang lebar teman-teman Mungkin saya akhiri sampai di sini juga Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe